Al-Fatihah Al-Fatihah Maka katakan Sebagaimana yang dikatakan Oleh seorang muaddin Kata Nabi SAW Jika kalian mendengar adan Maka Katakan sebagaimana Yang dikatakan oleh seorang muad Muaddin Hadis ini adalah hadis yang sahih Hadis ini Menjelaskan kepada kita tentang Pertama disunnahkan Kita menjawab iqah Atau menjawab Menjawab adhan Maka Di dalam bahasa Arab Itu mencakup adhan dan iqamat Jadi kata nida Itu panggilan suruhan Itu mencakup adhan dan qah Kedua-duanya termasuk Maka kata para ulama Jika kita mendengar adhan dan qamat Disuruh kita untuk menjawab Menjawabnya Apa hukum menjawab iqamat ini Menjawab iqamat ini Hukumnya Para ulama berserisih Sebagian ahlul ilam Mengatakan bahwasannya Menjawabnya itu adalah Hukumnya Sunnah Menjawab Adhan ini Dan iqamat ini Hukumnya sunnah Apa dalilnya Dalilnya adalah Kata Nabi SAW Jika seorang Menjawab Seperti apa yang dijawabkan oleh muaddin Kemudian Nabi mengatakan Fahuwa alal fitrah Maka orang itu Berada di atas fitrah Berdasarkan ini Nabi SAW Tidak mewajibkan Orang tersebut Untuk menjawab Ah Adhan Maka Fakulu mislamayakul muaddin Katakanlah sebagaimana Dikatakan oleh muaddin Perintah ini dipalingkan Dengan hadis ini Fahuwa alal alal fitrah Kata Nabi Jika seorang muaddin mengatakan Allah wakbar Allah wakbar Dia mengatakan Allah wakbar Allah wakbar Kemudian dia mengatakan Asyadu ala ilahi Allah Dia katakan Asyadu ala ilahi Allah Sampai selesai Kemudian kata Nabi Fahuwa alal fitrah Maka orang ini Berada di atas fitrah Disini Nabi SAW Tidak mewajibkan Maka kata para ulama Ini menunjukkan Menjawab Menjawab adhan itu Hukumnya sun Sunnah Terima kasih Jazakumullah Khairan Mubarak Selamat menikmati Selamat menikmati